Isu pelonggaran PSBB kian nyaring adanya rencana pembukaan ruang publik seperti mal, perkantoran dan juga arus transportasi disebut-sebut tinggal menunggu waktu. Namun demikian kurva data penularan kasus COVID-19 kini masih tinggi meski di beberapa daerah telah landai bahkan nol kasus COVID-19. Namun di zona merah lainnya seperti DKI Jakarta justru semakin banyak. Benarkah relaksasi dan pelonggaran PSBB akan segera diterapkan? Dan bagaimana dengan pertimbangan kurva kasus penyebaran COVID-19 sudah bergabung bersama kami? Apa ada tenaga ahli utama KSP? Ada Pak Doni Garhal. Pak Doni selamat pagi. Selamat pagi ya, pagi. Pak Doni kalau kita cermati memang beberapa kali dan juga termasuk dari gugus tugas COVID-19 mengatakan bahwa tidak ada pelonggaran PSBB. Namun kenyataannya kalau kita lihat ini ada sejumlah laporan keramaian sudah terjadi Pak. Ini di pasar, bahkan ada mal yang sempat buka, bahkan kemudian warga tidak lagi menghindari kerumunan. Bagaimana kemudian dari staf kepresiden ini melihat mengenai hal ini, Pak Doni? Baik, jadi sekali lagi, sekedar menekankan apa yang sudah disampaikan Pak Amar Juryanto, pelonggaran PSBB hanya bisa dilakukan dengan pertimbangan epidemiologis. Artinya apa? Artinya memang terjadi penurunan angka positif COVID-19 secara kontinu selama 14 hari berturut-turut. Ya, kemudian yang kedua rapid test atau tes terhadap wasin COVID-19 itu dilakukan secara masif minimal 10 ribu per hari. Dan yang ketiga, faskes alat kesehatan sudah cukup, kemudian tenaga medis juga disiapkan. Nah, kalau kita melihat, maka sekarang terus saja di beberapa daerah, Tengah Di Abis Centrum itu masih cukup tinggi. Tetapi di lapangan memang, karena menjelang lebaran, ya terjadi keramaian di pusat-pusat perbelanjaan, atau di bahasa tradisional misalnya di Bogor kemarin. Nah, ini memang menjadi kewajiban kepala daerah untuk menertibkan, ya, dan mengimplementasikan PSBB secara ketat. Karena kita, sekali lagi, tidak bisa melonggarkan sebelum, ya, indikator atau pertimbangan epidemiologis mengatakan demikian. Karena yang kita khawatirkan itu saja adalah the second wave, atau gelombang kedua yang kita tidak mau, setelah kemudian kita longgarkan, kita mengalami gelombang kedua yang akan berakibat lebih buruk. Artinya apa? Artinya pemerintah dalam hal ini tetap berbedaan pada pertimbangan kesehatan, tapi juga tidak mengesampingkan perekonomian masyarakat, begitu. Artinya, pelonggaran tetap dilakukan nantinya setelah ada indikator itu, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Begitu, Mas Yagi. Baik, Pak Doni, mungkin masyarakat salah menerjemahkan, Pak Doni. Kalau kita cermati memang ada yang sudah beredar, begitu ya, ada kajian dari pemerintah pusat, ada fase-fase yang kemudian menyebutkan pada bulan Juni nanti, mal dan kemudian sekolah ini akan kembali dibuka. Sehingga kemudian masyarakat mengartikannya bahwa mereka akan segera hidup normal, begitu. Bagaimana, Pak Doni? Ya, walaupun memang ada normalitas, ada kenormalan, tapi normalitas itu tetap di bawah satu aturan PSBB. PSBB dalam artian bahwa misalnya industri yang dibuka adalah industri yang memang dikecualikan dalam PSBB. Misalnya energi, layanan publik, dan sebagainya. Nah, itu saya kira, apa namanya, yang harus dimengerti. Pesat perbelanjaan, ya kita melihat, ya, sejauh mana kemudian bisa secara pelan-pelan dibuka. Tapi, Presiden sudah memberikan arahan bahwa protokol kesehatan itu telah harus dicalantan. Dengan pendetakan hukum yang terukur. Artinya apa? Ya, tetap saja kita keluar rumah, misalnya, orang seluruhkan masker, membatasi jumlah penumpang di kendaraan pribadi, ya, tidak kontak fisik, melihat kerumunan, hal-hal semacam itu tetap harus dijalankan, begitu. Nah, tapi sekali lagi, kalau kita melihat di epicentrum, ya, ada, apa, di Jawa, Pulau Jawa misalnya, memang masih merah, artinya masih cukup tinggi. Ya, kita berharap tentu saja dengan masifnya tes, ya, yang dilakukan, maka kita bisa segera mendapatkan gambaran utuh tentang epidemi atau pandemi ini, ya, kapan puncaknya, dan kita harapkan seperti juga Presiden sudah memerintahkan, bisa segera dilandaikan dan menurunkan kurva angka positif COVID-19. Begitu, Mas Sidi. Baik, Pak Doni, ketegasannya saja nih, Pak Doni. Apakah memang sudah bisa dipastikan, Pak? Pada bulan Juni nanti, mal dan kemudian sekolah ini sudah pasti akan dibuka. Kalaupun memang tidak dibuka, syaratnya apa? Jadi begini, sekali lagi, pemerintah masih akan melihat, ya, berapa minggu ke depan ini, sejauh mana efektivitas dari tes masal, ya. Dan ingin juga melihat apakah memang dalam beberapa minggu ke depan terjadi pelandaian, terutama di epicentrum, ya. Kalau di daerah-daerah yang memang sudah terjadi penurunan signifikan, itu menjadi tidak masalah. Tapi depan sentrum, misalnya, di DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu menjadi perhatian khusus apakah memang, ya, bisa dilihat terjadi pelandaian dan bisa dilakukan pelonggaran secara bertahap. Bertahap artinya, setiap tahap itu pun akan dievaluasi. Ya, misalnya, tahap pertama, ya, misalnya perbelanjaan, ya, dibuka, tapi kemudian ketika terjadi peningkatan, misalnya itu akan evaluasi. Jadi, tahapan-tahapan itu juga bukan sesuatu yang akan terus secara sekuensial berlanjut. Kita tetap harus hati-hati karena, sekali lagi, kita tidak ingin terjadi gelombang kedua dalam... Baik, Pak Doni, jadi kalau tingkat penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi, bisa kita katakan bahwa kajian pemerintah pusat pada bulan Juni, mal dan sekolah akan dibuka kembali, bisa dibatalkan begitu, Pak Doni? Ya, jadi kalau kita melihat kemarin misalnya ada kenaikan yang cukup tinggi, 500 lebih, gitu ya. Nah, ini tentu saja menjadi pertimbangan. Tetapi sebenarnya ketika jumlah positif itu menjadi cukup besar, ya, itu sebenarnya suatu sisi menjadi berita yang baik. Karena apa? Karena kita kemudian, ya, sudah mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Kalau kemarin itu kan, kalau tes masal itu belum dilakukan secara masif, gitu, gambarnya masih parsial. Kalau sudah gambarnya sudah dilakukan sebagai utuh, kita tahu berapa yang positif sebenarnya. Nah, ini sebenarnya kita sedang mendekati, ya, puncak kurva dan setiap menuju pelandaian dalam waktu dekat. Begitu, Mas. Baik. Pak Doni, lalu kemudian tindakan yang kemudian seharusnya dilakukan, nih, terhadap warga yang mungkin saat ini sudah tidak mengindahkan lagi mengenai physical distancing. Seperti kemudian melakukan kerumunan, begitu, lalu kemudian ini hal-hal seperti ini, apa yang mungkin perlu dilakukan, Pak? Ya, tentu saja pemerintah daerah, ya, sebagai, tentu saja kuala daerah kan sekaligus dari ketua hukus tugas di daerah. Itu harus mobilisasi aparat, apakah itu dari TNI, Polri, Sapol PP, ya, untuk bisa menertibkan, gitu. Ya, artinya apabila melanggar, ada sanksi. Seperti di DKI sudah ada sanksi apabila seorang tidak menggunakan masker, dan lain-lain juga harus melakukan hal yang sama, begitu. Karena tanpa adanya penegakan hukum yang terukur, ya, saksi yang keras, maka tentu saja kita tidak bisa mengharapkan warga secara sadar untuk kemudian mengikuti protokol kesehatan dan aturan lain PSBB. Nah, jadi memang ini menjadi tugas kepala daerah. Misalnya kemarin di Bogor terjadi kerumunan yang cukup besar di satu hal pasar, nah itu bagaimana kuala daerah kemudian bisa menertibkan hal tersebut, gitu. Harus ada aturan yang dibuat, misalnya. Nah, ini apa namanya, saya kira ke depan menjadi perhatian pemerintah pusat dan bentan daerah secara bersama-sama, begitu. Baik, Pak Doni, kalau kita cermati penambahan kasus pada hari kemarin, data terakhir ini ada penambahan kasus secara nasional sebanyak 693 kasus, Pak Doni. Apakah penambahan COVID-19 ini masih sesuai dengan skenario pemerintah? Nah, dengan kata lain, pemerintah sudah paling tidak angka-angka ini menunjukkan bahwa kita memang sudah mendekati puncak atau bahkan sudah berada di puncak dan akan segera di fase turun atau seperti apa, Pak Doni? Ya, kalau kita lihat, ya memang penambahan yang cukup besar itu satu sisi memang mengkhawatirkan. Tapi, sisi lain yang saya katakan tadi, kita sedang menuju gambaran lebih utuh tentang angka pusat COVID-19. Jika semakin besar jumlah kasus positif, maka sebenarnya puncak itu semakin dekat, begitu. Nah, artinya apa? Presiden sudah memberikan arahan bahwa kurva harus dilandaikan dengan cara apapun, tes harus dilakukan secara masif, minimal 10 ribu per hari, dan ketika itu dilakukan, maka kita sedang mendekati puncak kurva dan ya insya Allah dalam waktu tidak akan lama kita akan bisa melihat pelandaian. Dan ini yang saya kira menjadi pekerjaan utama dari pemerintah pusat dan daerah bersama-sama untuk segera melandaikan kurva positif COVID-19. Baik. Pak Doni, pertanyaan saya terakhir. Hari ini mungkin masih banyak masyarakat yang salah mengartikan mengenai Presiden Joko Widodo ketika kemudian mengatakan bahwa kita harus hidup berdamai begitu dengan virus corona. Mungkin bisa dijelaskan kembali, Pak Doni, hidup berdamai itu seperti apa? Dan new normal itu seperti apa sebetulnya? Sehingga kemudian masyarakat ini tidak salah mengartikan, sehingga kemudian mereka malah ketika mereka salah mengartikan, mereka malah akhirnya menimbulkan kerumunan begitu. Ya, berdamai bukan dengan virusnya, berdamai dengan gaya hidup baru setelah terjadi pandemi. Artinya apa? Jangan komplain kalau keluar harus menggunakan masker. Jangan komplain kalau tidak boleh bergerumun. Jangan komplain kalau harus sering-sering mencuci tangan. Jangan komplain kalau harus dicek suhu tubuhnya setiap kali masuk pusat-pusat perbelanjaan atau kantor dan lain sebagainya. Jadi kita berdamai dengan kehidupan baru itu, dengan gaya hidup baru itu, dengan kebudayaan baru itu. Jadi yang dimaksud, Pak Presiden, adalah bukan dengan virusnya, tapi dengan cara hidup baru yang memang mungkin bagian sebagian orang menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Karena biasanya kan kita pergi-pergi saja. Tapi sekarang harus menggunakan masker, mobil, penumpang harus di belakang. Kayak kemarin kan ada orang komplain karena istrinya harus duduk di belakang. Tapi ini kan saya kira sesuatu yang harus dilakukan demi sekali lagi kita menurunkan sesegera mungkin COVID-19. Jadi normalitas baru ini sesuatu yang tidak terelakkan. Setelah pun nanti terjadi pelonggaran, tidak. Kemudian kita mengabaikan protokol kesehatan. Semua tetap dilakukan. Semua tetap harus diawasi dan ditegakkan oleh pemerintah daerah bersama pemerintah pusat. Begitu, Mas Egi. Baik, Pak Doni Garhal, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.